Aksi peredaran uang palsu terjadi di kota Malang Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, tampak sepasang muda-mudi yang datang ke kios bensin eceran membeli bensin. Dari keterangan pemilik kios bensin eceran, saat membeli bensin, kedua orang tersebut memakai masker. Selain itu, dengan sedikit membuat penjual tergesa-gesa, pelaku meminta pedagang mengisi dua botol pertalite ke sepeda motor mereka. Setelah membayar, mereka langsung pergi. Uang palsu tersebut baru diketahui beberapa saat setelah keponakan pemilik kios menyentorkan uang hasil penjualan kepada pemilik kios. Menurut Muhammad Ilham, pemilik kios dalam waktu yang hampir bersamaan dirinya juga mengetahui informasi dari media sosial tentang peredaran uang palsu dengan jiri-jiri yang sama dengan pelaku yang membeli bensin di tempatnya. Tiba-tiba dia beli, tapi dari arah tengah jalan langsung tinggir, beli dua. Pertamanya beli satu, terus saya bukui gitu, akhirnya nambah lagi satu. Waktu itu juga malam hari, jadi tidak terlalu kelihatan uangnya asli apa palsu. Baru tahu palsu itu kapan? Baru tahu palsu, waktu ponaan saya, ngasihkan uang ke saya, saya terawang, tidak ada pengaruhnya yang terlalu kembang. Dia berharap kejadian pergerakan uang palsunya tidak terulang lagi, terus meningkatkan kewaspadaan saat melakukan transaksi. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!